Halo semuanya, selamat datang di segmen Analisa. Hari ini kita sudah lihat pembacaan Play Doi atau nota pembelaan dari Putri Chandrawati yang sepertinya memakan waktu paling lama dibandingkan dengan Richard Eliezer sampai sore pun masih belum selesai. Kita akan bahas fokus pertama adalah mengenai pembacaan Play Doi-nya Putri Chandrawati. Tidak juga berbeda dengan sang suami, Ferdi Sambo. Kata-katanya begitu puitis dan juga banyak berkesesuaian dengan Ferdi Sambo dan juga Kuat Ma'ruf, serta juga Ricky Rizal. Apakah ini hanya sekedar kebetulan semata ataukah sudah menjadi rangkaian untuk meyakinkan yang mulia hakim? Misalnya seperti apa? Misalnya dalam salah satu poin yang disampaikan dalam pembacaan Play Doi ini dikatakan bahwa saya itu tidak terima dan juga tidak habis pikir kenapa saya dituduh berselingkuh dengan Joshua bahkan sampai dengan Kuat Ma'ruf. Kuat Ma'ruf juga menyatakan hal senada di pembacaan Play Doi dia kemarin. Dia mengatakan saya heran kok saya dituduh berselingkuh dengan Putri Chandrawati. Dan masih banyak persamaan yang sepertinya sudah mensinkronkan antara keempat terdakwa ini kecuali dengan Richard Eliezer. Ada beberapa poin yang menurut aku sangat tipikal sekali, tidak terlalu spesial. Dan aku sih mau mengingatkan aja untuk masyarakat, kalau kita ngerasa khawatir banget nih apakah jangan-jangan yang mulia hakim nanti teryakinkan dengan pembelaan, pembacaan nota pembelaan PC ini. Mudah-mudahan sih tidak seperti itu. Karena hakim kan beberapa kali mengatakan dalam persidangan bahwa kami tidak butuh pengakuan terdakwa. Kami sudah bisa memahami dan mengerti dari keyakinan kami. Mudah-mudahan itu adalah yang terjadi. Karena aku juga masih sedikit traumatik pada saat pembacaan tuntutan dari Jaksa, kok kita tidak sebegitu masuk akal dengan tuntutan untuk ketiga terdakwa tersebut. Bahkan pun untuk Verdi Sambu dan juga untuk Richard Eliezer bagi aku cukup janggal. Dan itu pun juga diaminkan dari sejumlah pakar hukum pidana yang menilainya itu nggak fair sama sekali. Putri Chandrawati poin pertama mengatakan begini, yang sering dia ulang berkali-kali adalah mengenai putra-putrinya. Saya adalah seorang ibu, seorang istri. Terus juga saya punya putra-putri yang semuanya masih sekolah, bahkan satunya masih balita, batita, bahkan. Itu yang selalu diulang berkali-kali. Jelas ini tujuannya adalah untuk mencari simpati dari hakim. Tetapi gini ya, untuk hakim mudah-mudahan teman-teman ya mungkin berkomentar di berbagai macam channel. Ya logika aja begini deh. Tanpa adanya kasus ini pun, Putri Chandrawati sebenarnya tidak begitu 100% mengurus anak-anaknya. I know, mungkin anak-anaknya bakal protes. Kamu tahu dari mana? Yes, kok ibu saya tidak mengurus saya 100%? I mean, dari kejadian yang terakhir aja. Mengantarkan anaknya sekolah, tetapi yang batita saja yang masih usia 1,5 tahun, ditinggal gitu ya, hampir seminggu di rumah Jakarta. Artinya ada juga babysitter. Ya, kita tahu lah ya, dengan ekonomi yang dia miliki, dengan support system yang dia miliki, bukan berarti anaknya itu bakal ketelantaran semuanya. Aku tidak menyerang anak-anaknya Verdi Sambo, dan juga Putri Chandrawati, which is aku juga hampir tidak pernah membahas mereka, menunjukkan wajah terutama yang masih di bawah umur ya. Kalau yang sudah dewasa sih oke aja. Bahkan ada salah satu komentar dari netizen yang bilang ke Instagramku bahwa, Anjas ini adalah akun Instagramnya anaknya Putri Chandrawati yang paling dewasa. Oke, aku melihat beberapa kali stalking, wah sepertinya sudah cukup kuat dan juga matang menghadapi ini semua. Aku prihatin, tetapi kita juga sedang mencari keadilan ya, tidak menyerang individu dari anak-anaknya FS dan juga PC. Nah, yang salah satu hal dari awal aku amati dalam pembacaan Play Doh ini ada yang janggal. Banyak sih. Yang pertama, berikutnya. Putri Chandrawati begitu konsisten menangis saat bercerita tentang di Magelang. Peristiwa yang dia katakan, saya dibegitukan oleh Joshua. Tiap kali dia bercerita, walaupun cuma mengadres sedikit atau mungkin nggak sampai satu menit dalam hitungan detik begitu, tetap dia langsung menangis. Misalnya begini, aku masih ingat beberapa ekspresinya. Apakah saya salah sebagai seorang istri menceritakan apa yang telah saya alami ke suami saya tentang peristiwa di Magelang tersebut? Selalu berkali-kali, kalau dia menceritakan tentang peristiwa di Magelang tersebut, menurut versi dia, dia dilecehkan oleh Joshua, itu selalu menangis. Menurut aku itu adalah janggal. Kalau menangisnya, cuma sekali dua kali aja. Karena kan peristiwanya sudah bulan Juli ya. Sekarang sudah bulan Januari. Ini kan sudah berkali-kali diperiksa, di persidangan juga. Bukan berarti orang yang traumatik itu lantas semuanya konsisten seperti itu. Karena di sisi lain juga, Putri Chandrawati, kalau dinilai dia adalah traumatik yang begitu parah, kan traumatik juga ada level-levelnya kan ya. Kalau dia levelnya sebegitu parah, seperti penjelasan dia, nggak mungkin dia masih bisa berbicara lantang, berdebat dalam persidangan. Itu sangat sulit gitu. Ya, traumatik mungkin ada. Misalnya kayak aku traumatik dengan binatang tertentu. Itu juga traumatik, karena pernah digangguin dengan binatang tersebut. Kan level-levelnya gitu. Ini adalah permainan kata-kata. Mudah-mudahan hakim tidak teryakinkan gitu dengan Putri Chandrawati. Karena memang terkesannya sangat meyakinkan sih. Kalau aku lihat actingnya Putri Chandrawati hari ini, dan kayaknya orang Indonesia kan sebagian suka sama drama tuh. Takutnya juga teriakinkan begitu ya. Tapi ada tangisan yang berbeda loh. Di sepanjang PC membacakan playdohnya, yaitu adalah tangisan pada saat menceritakan tentang di Magelang, kita sudah melihat berkali-kali. Tetapi pada saat dia bercerita tentang anak-anaknya, bercerita tentang cinta dia dengan Verdi Sambul, itu berbeda tangisannya. Kalau aku lihat lebih genuine yang mana, lebih natural yang mana, adalah tangisan pada saat dia bercerita tentang anak-anaknya dan juga suaminya. Itu lebih genuine. Matanya tuh, apa, wajahnya tuh langsung memerah. Berbeda pada saat dia bercerita tentang Joshua tersebut, dia menangis, tapi menangisnya hanya di suara saja yang, aku sangat hancur dan gitu lah, suara kayak radio doang. Tetapi kalau dia bercerita tentang anak-anaknya dan juga Verdi Sambul, itu menangisnya memang natural sih aku melihat, jadi wajahnya memerah juga. Jadi dari hati sekali. Nah, itu bisa mengindikasikan, kita tahu mana yang acting, mana yang beneran, atau sekedar skenario aja sih, atau acting tersebut. Di sini juga dikatakan, ada salah satu staten PC bahwa, saya tuh takut suami saya tidak mencintai saya lagi. Nah, kalau dia menceritakan tentang peristiwa pelecehan tersebut, menurut aku hal yang janggal ya, karena apa? Dia dengan Sambul itu kan sudah menjalin hubungan sejak SMP, punya empat anak, sudah lebih dari 20 tahun bersama. Justru kalau dia menceritakan itu dengan Sambul, ya pasti Sambul akan lebih, karena kita kalau orang-orang yang kita cinta mengalami suatu hal masalah, musibah justru akan malah merekatkan kita ya. Kenapa? Menurut aku Putri Chandrawati malah takut, efesnya nggak cinta lagi, ya karena dugaan sangat kuat bahwa Putri Chandrawati memang memiliki sesuatu hal dengan Joshua, perselingkuhan. Yang menurut aku juga, ini juga yang dikatakan dari JPU, dan juga sejumlah pengamat, pakar di Indonesia, perselingkuhan ini juga karena faktor relasi kuasa, bahwa Joshua tidak punya kewenangan lagi, karena kalau dia melawan, apa yang diperintahkan atasannya, dia takut dikriminalisasi, dan sebagainya. Justru menurut aku, aku juga sangat prihatin dengan kejadian tersebut. Ya tidak mungkin lah ya, secara logika. I know, ada beberapa keterangan dari kuasa hukum yang mengatakan begini, kami tuh tidak masuk akal, kata kuasa hukumnya, dengan JPU yang mengatakan, fakta persidangan, bahwa Putri Chandrawati, setelah kejadian tersebut di Magelang, tanggal 7 Juli 2022, Putri Chandrawati, memanggil Joshua kembali, dan berbicara empat mata. Kalau menurut psikolog, yang di-hire oleh timnya Joshua ini, itu adalah salah satu bentuk self-defense mechanism, untuk mempertahankan diri, dan menganggap tidak terjadi apa-apa. Apakah yakin seperti itu? Menurut aku sih, tidak masuk akal sama sekali. Kecuali korbannya adalah si Susi gitu, kalau Susi, yang menganggapnya pura-pura tidak terjadi apa-apa. Misalnya kayak, kita lihat ya banyak anak-anak di Indonesia, sebagian gitu, yang terkena kasus, mengenai pelecehan seperti ini, mereka acting, tidak terjadi apa-apa, karena ada relasi kuasa, orang yang lebih dewasa, orang yang lebih tua, atau lebih kaya, dan sebagainya. Nggak mungkin, kalau si Putri Chandrawati, jelas-jelas dia istri Jendral Bintang 2, atasannya. Jangankan dia mau ketemu ya, ngelihat mukanya udah jijik gitu, langsung telpon kepolisian di Magelang, tangkap nih orang ini kebangetan, kurang aja, dan sebagainya. Jelas lah, jangan mengada-ada lah. Kita tuh manusia diberikan logika, punya pola fikir, yang dikasih sama Tuhan, sama kita. Ada berbagai macam teori, itu adalah sebuah hal yang, memang betul, secara saintifik. Tetapi kan tidak semua teori itu, teori yang mutlak begitu. Itu adalah sosial ya, ada perdebatan, tergantung konteksnya, siapa orang-orangnya, bagaimana keadaannya. Jadi jangan hanya mengikuti bagian-bagian tertentu, untuk mensupport sebuah ide, padahal konteksnya tidak masuk akal ke sana. Itu yang pertama, dari banyak hal yang dikatakan kuasa hukum. Terus juga kuasa hukum, juga menyayangkan Jaksa Penuntut Umum, tentang asumsi liar, dan juga hoax, yang dijadikan sebagai motif katanya, adalah mengenai perselingkuhan tersebut. Kalau secara logika dari alat bukti yang dipakai dari JPU adalah mengenai keterangan dari ahli ya, yaitu adalah tes poligraf. Nah, menurut mereka, bahwa alat bukti yang dipakai itu tidak asya, karena didapat dengan cara yang tidak benar juga. PC dalam keadaan tertekan, dan sebagainya. Ya, itu kan petunjuk ya, teman-teman ya. Yang ngomong itu aja, dari awal ya, kita kan manusia itu punya logika gitu. Kalau dari 10 orang, logikanya itu memiliki ide satu sama adalah, 8 orang berpikir perselingkuhan, hanya 2 orang yang tidak berpikir perselingkuhan, yaitu adalah common sense gitu, dengan berbagai macam petunjuk, yang ada di fakta persidangan. Ya, kita tahulah, namun juga pengacara pasti akan membela kliennya begitu, karena kan pengacara itu bukan membela keadilan ya, tapi adalah membela orang yang bayar. Which is fine, itu adalah diatur dalam undang-undang. Jadi, tidak ada masalah dengan urusan tersebut. Tetapi, aku cuma mengembalikan konteksnya, kenapa seperti itu. Dan di pembacaan Play Doh ini juga, PC meminta maaf kepada orang tuanya Joshua, dan mengatakan semoga bisa tabah menjalani ini semua. Kemudian, pada saat PC mengatakan, saya, apa itu tadi, dituduh, selingkuh dengan Joshua, bahkan dengan kuat maruf, ya, memang itu salah satu indikasi dari fakta persidangan. Kita nggak bisa membantah semua itu. Kalau mengenai permintaan maaf dengan orang tuanya Joshua itu, itu sih, sepertinya hanya sebagai salah satu strategi aja ya. Terus juga PC mengatakan, saya tuh serba salah, waktu awal saya tidak berbicara, tidak mau mengatakan apapun, saya dikatakan, menyembunyikan sesuatu hal, tapi pada saat saya sudah berbicara, kemudian saya dikritisi ini dan itu. Kayaknya saya tuh serba salah gitu, mengatakan apapun. Ya, karena yang dikatakan itu adalah masih rekayasa semua aja gitu. Kenapa nggak mengakui aja? Tetapi nggak usah khawatir, kok nggak usah khawatir PC, karena Anda kan diberikan tuntutan dari JPU itu cuma 8 tahun aja gitu. Ya, harusnya Anda tuh bisa mendapatkan 20 tahun, atau bahkan juga seumur hidup, karena pasal yang didakwakan adalah pasal 340. Dia juga mengatakan begini, bahwa ia, suaminya adalah FS, orang yang paling saya cintai dan pelindung keluarga. Fakta persidangan, kenapa kalau dia orang yang paling dicintai, biasanya orang paling dicintai itu, berpisah 1 jam, 2 jam aja udah kangen banget. Tetapi kenapa kok tinggalnya berbeda? Diketahui dari fakta persidangan, PC itu tinggalnya di rumah Saguling, sementara FS tinggalnya adalah di rumah Bangka, yang jaraknya itu paling hanya 20 menit, ditambah mereka punya fasilitas patwal, tanpa hambatan macet. Itu akan jauh lebih cepat. Kenapa seperti itu? Ada sih penjelasannya dikatakan bahwa alasannya, rumah yang di Bangka itu lebih dekat dengan kantor gitu, jadi biar lebih cepat. Sedekat-dekatnya juga nggak nyampe 5 jam, 4 jam gitu. Demi cinta loh, orang aja demi cinta bisa berpergian, berhari-hari gitu untuk menemui orang yang disayangi. Apa kabar ya? Hitungan dalam menit, ada fasilitas yang banyak, hanya demi orang dicintakan. Ini kan fakta persidangan itu kadang tidak sesuai dengan perkataan-perkataan dari Putri Chandrawati. Kemudian juga, cerita background pendidikan, saat SMP pertama kali jumpa dengan Ferdi Sambo. Ini yang aku sudah bahas ya, kalian tonton video dengan judul biografinya Ferdi Sambo dan juga Putri Chandrawati. Aku ceritakan secara detail bagaimana kisah cinta mereka. Tetapi yang berusaha di pesan yang ingin disampaikan menurut aku adalah kesetiaan sih. Kenapa? Karena kan, wah pacarannya dari SMP, kemudian terjadi drama-drama ini dan itu berpisah, akhirnya menikah juga, sudah lebih dari 22 tahun. Dia mau menunjukkan dan memberikan pesan ke Majelis Hakim bahwa, saya itu adalah perempuan yang setia. Suami saya pun juga begitu. Ingin mematakan motif yang disampaikan oleh JPU. Menurut aku, itu tidak menjawab apapun. Karena, sejarah itu tidak akan menjamin, masa depan akan sama seperti itu. Dengan banyak hal yang bisa kita ketahui. Misalnya, ada salah satu keterangan dari anggota Polri, yang terkena saksi di Obstruction of Justice. Pada saat dia ditelepon oleh Ferdi Sambo untuk datang ke rumahnya, di tanggal 8 Juli tersebut, dia datangnya ke rumah bangka, bukan ke rumah dinasnya. Artinya kan, orang-orang di sekitar Ferdi Sambo sudah tahu bahwa, PC dan IFS itu tinggalnya memang sudah tidak satu rumah lagi. Dan itu bukan dalam waktu sebulan-dua bulan, kalau sampai banyak orang unconscious atau tidak sadar, langsung pergi ke sana. So, I hope you know what I mean. Dan sekali lagi, keluarga yang selalu dipakai dari Putri Candrawati, untuk mencuri simpati dari Hakim. Mudah-mudahan sih, Hakim tidak terpengaruh ya, karena keterang lidah itu kan tidak bertulang ya. Terus juga, dia mengatakan bahwa saya itu, dihina, dicaci, divitnah, dan sebagainya dari media, ataupun juga netizen. Ya, memang ada bagian yang dia juga benar, aku harus mengakui. Tetapi kan, itu semua karena ada penyebabnya juga. Dan dia mengharapkan bahwa, putusan dari Hakim nanti, bukan berdasarkan tekanan, dari masyarakat, tetapi adalah murni karena, fakta persidangan. Dia ngerti nih, karena kan dia sudah melakukan banyak hal nih, underground lah, kata Pak Mahfud MD, banyak serangan bawah tanah ya, identiknya ketikus menurut aku, dengan duit-duit gitu. Karena yang bisa menghadapi serangan bawah tanah itu, adalah suara masyarakat gitu. Jadi kalau no viral, no justice di Indonesia, yang mengatakan seperti itu adalah, menurut aku sih tidak 100% salah ya. Dan PC, FS juga sadar, cara dia untuk mendapatkan target hukumnya, adalah dengan meyakinkan yang mulia Hakim, tolong jangan dengarkan tekanan publik. Dan menurut aku, yang sedang kita lakukan ini adalah bagian untuk mencari keadilan bagi Joshua, dan juga Richard Eliezer. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, serta subscribe channel Youtube ini, juga follow Instagram dan Facebook page, Kodi Anjasa Semara. Sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton.